Intro Banyak sederet cerita menarik menghiasi band yang menyebut musik mereka dengan almost rock barely art ini Simak beberapa kisah mereka di belantika panggung musik Selain sebagai anggota band, kebetulan kami semuanya itu penonton juga Penonton band juga Jadi yang ini mungkin yang jarang diperhatikan oleh orang-orang Kami itu punya band, tapi kami juga nonton band Jadi kami mengalami kesenangan menonton band Jadi kadang-kadang, kalau buat saya sendiri, di atas panggung itu kadang-kadang pengen gitu Berada di antara penonton Menyaksikan apa yang terjadi di panggung gitu Nah salah satu yang mendorong saya untuk crowd surf Terus kemudian berada di antara penonton itu ya menjadi kayak saya dulu yang sering nontonin band juga gitu Karena gak tiba-tiba juga gitu festivalis atau Jenny itu kemudian punya band yang semuanya berproses gitu Kita mulai dari nonton juga Crowd surf itu terus Ini yang mungkin teman-temanku gak merasakan gitu ya Ketika saya crowd surf, terus kemudian saya berada di antara penonton Terus menyaksikan mereka itu Aku menyaksikan festivalis sekarang gitu Itu mungkin jadi momen yang gak akan mereka dapatkan gitu Ini Mas Rui baru mengingatkan ada dua gigs selama Itu yang paling diingat banget ya Kita paling ingat banget Itu satu pertama itu di Solo Ada gigs punk Sriwet dari punk Jadi kami memang Sama yang di mana? Papilon Eh Papilon? Crazy Horse kok ya Yang di jalan Magelang apa sih? Oh ini Java Bukan yang Bangker? Bukan depannya Bangker Yang sekarang jadi Borobudur Plaza Yang di Solo itu kita mau berangkat ke Seragen Ada undangan pensi Terus karena kita melewati Solo Terus kita kontak teman-teman Solo Ada pentas gak di Solo? Ada Mas Mampir aja Siap Kami mampirlah Mampirlah ke gigs siang-siang Taukah Anda itu gigs apa? Adalah gigs mas-mas punk di Solo ya Sriwet dari Punk Jadi semuanya hitam Semuanya street Semuanya pekat Gelap gitu Terus berkeringat Sementara kami masih wangi gitu Terus Untungnya kami punya remons gitu Jadi Jadi itu Jadi kita ada satu band yang aneh Di antara band-band punk waktu itu Itu yang di Solo Terus kemudian di Semarang Ya untung pas itu poni kita ya Untung masih poni Untung masih poni Semarang itu Semarang itu malah ano Metal Itu metal head Poster besar isinya mungkin 20-an band 20 band dengan Fon Oyot semuanya Fon Oyot semua ya Yang bisa dibaca cuman Jenny dok Jadi yang lain tuh Yang ini Jenny gitu Jadi kita sempat main di antara band-band Metal Metal-metalan gitu Ngeri Ngeri Kita ini stage kan ya Stage-nya kan kecil Dia memang stage yang Permanen gitu ya Kayak di Kayak di Inilah Semen gitu Tapi depannya ada ringin kan Pohon beringin gede gitu loh Terus ada Ada apa namanya Kan pohon beringin kan ada Apa sih Akar-akar Akar gantung Akar gantung Ih pinter Botanical banget ya Akar gantung Ya namanya itu ya Kita kan masuk di Gigs yang Yang kita juga gak ngerti Awalnya dipanggil Apa diundang ke situ kan Itu semuanya Disitu Dark semua Maksudnya Metal semua Band yang Satu-satunya band yang gak metal ya Cuman kita sebenernya sih Hingga kini Festivalis sudah merilis Dua album Dan beberapa single lainnya Berbagai kisah Dan pasang surut Telah mereka alami Lantas Hal apa saja Yang membuat mereka bertahan Hingga Tuhan tak berkenan Kayaknya kita bertahan Karena kita Tahu Tahu kondisi Mental kita masing-masing sih Kesehatan mental perlulah ya Untuk Di band Bukan melulu Masalah karya Waa Capek Apalagi masalah itu Apa namanya Fans ya kan Kamu yang fansnya banyak kan Tapi Iya Kita selalu menjaga Mentalitas kita Untuk tetap disitu gitu loh Karena kalau cuman musik Kita juga akan terjebab Gitu kan Kalau cuman masalah Rating Masalah Apalagi masalah ini ya Ya ekonomi salah satunya Apalagi masalah itu tuh Album terbaik Album terbaik ya Gitu-gitu loh Kita Aduh Ini Aduh Capek ya Tapi bagaimana Menjaga keluarga ini Agar mentalitasnya tetap ada Mentalitas kita Adalah Untuk Nah itu pasti jawabannya Kita puluhan tahun Puluhan tahun atau belasan tahun disitu Ternyata kita menjaga mentalitas Antar Sesama gitu loh Itu lebih penting Karena kita Pernah melakukan dengan cara yang Musikal juga fail Ya kan Cara korporasi fail Ternyata Keluarga Keluarga juga Kadang Membantu Cuman mentalitas kita Akhirnya Terbentuk Karena mental yang kita Tingini Kayak gini Gitu loh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton